Penyaluruan bantuan seragam sekolah di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada minggu 2 Desember ini merupakan kali kedua dilakukan ikatan jurnalis televisi Indonesia Sulawesi Tengah. Sebelumnya bantuan serupa telah disalurkan kepada anak-anak di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Di Desa Bobo ini sendiri sebanyak 50 seragam sekolah dasar, buku, dan alat tulis dibagikan. Ketua RT 01 Dusun 2 Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Muhammad Aksan mengaku bantuan yang diterima sangat membantu para orang tua, khususnya anak-anak di desa ini yang masih mengalami kesulitan ekonomi pasca gempa pada 28 September lalu. Sangat berterima kasih banyak kepada jurnalis TV IGPI yang telah mau membantu kami disini telah menyeluruhkan hat-hat sekolah buat anak SD. Itu pun kami sangat tidak pernah berpikir bahwa kami akan melakukan hal ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih, cukup kepada Allah SWT. Ini akan juga dapat bantuan hingga beban kami disini dapat terkurang dan bisa dibantu untuk kegiatan anak sekolah di desa kami. Sementara itu, Ketua IGTI Sultan Rahman Odi mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pengda, IGTI yang ada di daerah untuk membantu pemulihan kondisi warga terutama anak-anak pasca bencana. Seragam dan peralatan sekolah yang dibagikan merupakan donasi dari IGTI Pengda, Jawa Barat, dan Bangka Belitong. Sebelumnya kami sudah mendistribusikan juga bantuan seragam sekolah ke wilayah Kabupaten Nonggala dan juga memberikan biaya santunan kepada teman-teman jurnalis televisi yang kehilangan keluarga maupun yang terdampak bencana. Nah, dengan bantuan seragam sekolah maupun pelenggapan belajar ini kami berharap ini bisa kembali memberikan semangat buat anak-anak kita atau adik-adik kita untuk kembali belajar. Selain bantuan seragam sekolah dasar, donasi yang diterima IGTI Sulteng juga diberikan kepada beberapa pengurus IGTI Sulteng yang terdampak bencana. Tim Liputan, Radar TV Palu.